Maduri Dixit adalah artis yang menjadi inspirasi banyak generasi muda saat ini dia adalah ratu Bollywood dari tahun 90 Maduri memiliki senyum seribu watt bakat akting yang alami gerakan tari yang luar biasa dan keanggunan yang tak terbantahkan sejak sukses dalam tezap deal beta hamap ke heikon dil tu pagal hei hingga devdas Maduri telah menyihir kita dengan pesonanya di usianya yang ke-54 tahun pada 2021 ini Maduri masih memiliki aura itu senyum yang menular gaya yang memiliki sihir tari yang memukau dan keceriaan yang memikat Sobat Info Bollywood Indonesia dalam video kali ini kami akan membahas beberapa fakta yang tidak banyak diketahui orang tentang aktris Maduri Dixit tapi sebelum itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya seputar perfilman Bollywood setelah menjadi produser untuk film Marathi berjudul 15 Agust yang tayang di Netflix Maduri kini berencana untuk memproduksi film Bollywood pertamanya kabarnya Maduri akan segera membuat film Bollywood di bawah bendera filmnya diskusi dengan timnya tentang film telah dimulai Maduri siap melakukan debut web seri berjudul Finding Anamika yang akan tayang di platform Netflix seri ini dikabarkan akan mulai tayang pada tahun 2022 teaser berdurasi 57 detik telah keluar di media YouTube pada tanggal 26 September 2021 2021 dengan Maduri tampil sebagai aktris yang memiliki hidup glamor namun menyimpan rahasia Maduri senang mengendarai mobil yang bisa menyetir sendiri saat sedang berlibur bersama keluarga di Amerika Serikat Maduri memposting kegiatannya dengan menulis inovasi luar biasa bepergian dengan mobil yang bisa menyetir sendiri Maduri mengenang film deal yang merayakan 25 tahun dalam sebuah postingan di media sosialnya Maduri menulis sekenangannya favoritku juga memberiku penghargaan film fair pertama Terima kasih Amir Khan Indra Kumar Baba Asmi dan Asok Takeria sebelum bekerja dengan suraj barjatya dalam film hamap ke heikon Maduri telah bekerja dengan rumah produksi Raj Sri film dalam debutnya tahun 1984 abode film tidak berhasil di box-office Maduri kemudian bermain dalam film-film gagal termasuk Awarabab Swati Hifazad dan Utar Daksin baru dalam film deal dengan Amir Khan Maduri merasakan sukses dan menjadi bintang Maduri dikenal sebagai divat tari di Bollywood dia juga diketahui sebagai penari katak yang terlatih dan terobsesi dengan tarian Maduri sukses tampil dalam lagu tarian yang menjadi ikonik termasuk dak-dak karnelaga ekdotin cani keketmi maduri lahir dari pasangan sankar dan snehlata diksit pada tanggal 15 Mei tahun 1967 dia bersekolah di Divine Child High School saat menjalani pendidikan Maduri memiliki cita-cita ingin menjadi ahli mikrobiologi Maduri memenangkan enam piala penghargaan film fair 4 untuk aktris terbaik dalam deal beta hamap ke heikon dan deal to pagal hei serta dua piala untuk aktris pendukung terbaik dalam devdas dan piala khusus di tahun 2011 Hai meskipun the word I'd really like to thank the unit of the Baba Azmi Amir Khan Maduri mendapatkan penghargaan patmasri salah satu penghargaan sipil tertinggi keempat di India pada tahun 2008 dia juga mendapatkan penghargaan National Citizen Award pada tahun 2001 ketika semua artis memiliki bayaran lebih sedikit dari aktor Maduri dibayar lebih mahal dari lawan mainnya di film hamap ke heikon dikabarkan honor Maduri di film tersebut lebih besar dari Salman kan yaitu sebesar 3 crore atau sekitar enam miliar Maduri mengaku menyesal melakukan adegan ciuman dengan aktor Vinod Kana di film daya fan meski film mencapai hit di box-office namun Maduri menyesal dengan adegan ciuman tersebut daya fan adalah salah satu film di awal karir Maduri diksit film tersebut rilis pada tahun 1988 sebelum film tezap yang melambungkan namanya Maduri bukanlah pilihan pertama untuk film beta peran itu ditulis untuk Sridevi namun Sridevi menolak film karena merasa terlalu sering berpasangan dengan Anil Kapoor selain beta Maduri juga menggantikan dan Sridevi di film karya Yas Chopra Diltu Pagal Hai kedua film tersebut mencapai blockbuster dan merupakan titik balik untuk karir Maduri Juhi Chawla adalah salah satu saingan berat Maduri diksit dalam sebuah wawancara Juhi mengatakan bahwa dia telah menolak semua film yang mempertemukannya dengan Maduri termasuk dalam Diltu Pagal Hai dan satu film dengan Anil Kapoor baru pada tahun 2014 saat Xiaomi Sen menawari film Gulab Gang Juhi menerima film karena ada Maduri diksit di dalamnya Mendiang pelukis terkenal MF Hussain adalah penggemar Maduri diksit dia mengaku telah menonton film ham up ke hai kohun sebanyak 67 kali dia juga memesan satu bioskop untuk menonton film kembali Maduri tahun 2007 aja nachley demi kecintaannya kepada Maduri MF Hussain membuat film dengan menjadi sutradara lewat gajah gamini pada tahun 2000 dengan Maduri dan sahruhkan yang membintanginya popularitas Maduri ternyata sampai ke Pakistan dia memiliki jumlah penggemar yang banyak di sana menurut sebuah laporan di radiomirci.com selama perang Kargil tahun 1999 seorang tentara Pakistan mengejek tentara India dengan mengatakan kami akan meninggalkan Kashmir jika kalian memberi Maduri diksit tentara India membalas dengan menembak sambil mengatakan dari Maduri dengan cinta pada tahun 2003 sebuah film berjudul meh Maduri diksit Banna Chah Tihu dirilis film bercerita tentang seorang gadis yang ingin menjadi Maduri dengan terjun ke Bollywood film diproduksi oleh Ram Goval Farma dan didedikasikan untuk Maduri diksit nah sobat info Bollywood Indonesia itulah beberapa fakta menarik dari artis Bollywood Maduri diksit Maduri adalah mantan ratu perfilman India tahun 90 dia telah memenangkan hati jutaan penggemarnya bahkan sampai hari ini eksistensinya telah memberi inspirasi pada artis muda saat ini terima kasih telah menonton video ini sampai selesai silahkan di like jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk komentar pendapat kalian tentang diva Bollywood Maduri diksit bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke akun media sosial kalian salam info Bollywood Indonesia Terima kasih telah menonton!